Saya kan kemarin kan ngomong, Om, tapi kan itu kan didengar sama mes media, jadi menakuti banyak orang. Aku kan refleks, kan waktu polisi nangkep anak saya kan, kamu dipenjarakan. Kan kaget saya juga, masa polisi bisa nangkuti saya, saya nggak bisa nangkuti polisi. Itu aja. Ya sekarang juga saya pikir nggak baik lah, kita disiarkan kemana-mana. Aku kan hanya nangkut-nangkuti aja. Kaget saya juga, kalau dipukul, digigit nyamuk kan, gigitannya nggak seberapa, tapi pukulannya kan, balesannya kuat. Ini akibat juga wartawan, jangan terlalu dibesar-besarkan dong masalah itu. Nggak baik. Cari hikmahnya yang bagus-bagus itu. Ini kegara saya bilang bom, dunia juga jadi kaget. Memang di Indonesia ini orang ngebom aja. Oh iya jelas dong, dampaknya dunia menakuti orang. Nggak nyesal saya. Nyesal ya dengan pernyataan ini. Ya saya minta maaf kepada semua umat manusia, dan polisi, dan utama pada polisi. Tenanglah kalian nggak apa-apa. Terus gimana Bapak menikapi masalah aturan-peraturan yang ada seperti ini? Ya justru kalau peraturan itu ya sudah laku begini. Peraturan apa Bapak ngomong? Ya masalah lalu ditar. Pakai helm ini. Ya soalnya begini ya, aku pernah pakai helm, pakai topi begini. Mungkin dilihat buntutnya ini, yang putih, sama rambut panjang di belakang itu. Aku dikejar-kejar orang, sambil berteriak, teroris. Coba kalau orang datang langsung timpuk dari belakang motor saya, batu jatuh. Saya dipukuli orang. Makanya saya nggak berani pakai helm. Bukannya saya nggak mau pakai helm. Pakai helm juga takut. Jadi pertimbangan Bapak itu sebenarnya? Iya pertimbangan saya seperti itu. Jadi ya trauma-tah sendiri ya? Iya saya trauma sendiri dong. Masa sekarang kita melarang ya? Tapi jaminan untuk siapa? Nggak ada. Sedangkan saya begini, ini ada pahalanya loh. Nah aku kasih tahu ya, aku pelajari Al-Quran, ada cerita riwayat turunnya. Al-Quran ya, Asbabul Nojul, bahwa Nabi Muhammad itu rambutnya keriting panjang. Terus ikat kepala. Jadi kata Kiai-Kai, bukan kata saya, saya bukan Kiai, saya orang Islam yang bagaimana menekuni agama itu. Jadi, jadi apa namanya ya? Oke lah ini. Pakai begini tak ada pahlanya. Begitu. Jadi saya coba nerapkan. Nah, sedangkan di TV-TV itu yang begini ini tuh kayak teroris yang tertangkap di mana kan? Di Pakistan itu loh. Wah, kata saya sama. Tapi aku ini orang Islam. Aku juga nggak mau kalau orang Islam dibilangin teroris. Saya pikir semua yang nakut-nakuti orang itu teroris namanya. Baik, Pak. Kalau banyak bilang katanya lempong, saya pikir aku kaget. Aku juga emosi terus serang aja. ditanya. Ya, aku nggak hafal. Namanya juga emosi. Oh, emosi kan kayak orang berak mencret. Berapa banyak yang keluar? Nggak tahu. Tapi kan berceceran itu. Saya wajib laporan. Wajib laporan aja. Neguran atau gimana nih? Ya, mungkin memang saya pikir ya suatu perbuatan yang ya memang polisi pada waktu negur anak saya nakuti anak saya itu kan nggak ada orang-orang. Ya, sebenarnya nggak merugikan lah ya. Cuma anak saya aja yang takutan gitu ya. Tapi kalau yang saya khawatirkan, kalau ada polisi gadungan malam-malam nilang orang motor kan diambil. Apalagi sekarang motor bejejar tuh. Motor bekas. Dijual di mana-mana itu. Motor siapa tuh bagus-bagus itu. Jadi pada intinya, Pak, Bapak juga menerima artinya penting kemasukan hukum yang diterapkan yang siap menerima hukum. Bekerjaan hukum yang ada. Ya, sudah lah. Saya pikir aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Spontannya. Kedepannya, Pak, mau pakai helm nih, Pak? Mentah di peraturan. Saya pikir yang itu tadi. Saya coba aja lihat nanti. Aku pakai, dikejarin orang siapa yang nanggung. Sudah, nanti gimana. Gimana ya, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi gini, tugas saya itu saya pakai begini. Saya itu punya pondok pesantin perawatan jiwa. Saya ini ngobati orang gila, diganggu iblis, kena santin. Insya Allah saya nggak pakai apa-apa. Hanya pakai berdoa saja. Gitu aja lah. Tugas saya ya. Saya bukan teroris. Saya hanya memilih pondok pesantin perawatan jiwa. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kaji. Iya. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amal. Assalamualaikum.